Intro Jadi Bapak Ibu ini topiknya ya mentalitas pengusaha Nah kalau Bapak Ibu dihadapkan ke mentalitas pengusaha gitu Apa yang kira-kira kebayang di pikiran Bapak Ibu sekalian? Tahan banting, mantang menyerah Tahan banting, oke apa lagi? No baper No baper, no baper at all ya Karena perjalanan yang ada sebetulnya di dalam proses Kalau kita buka usaha Bapak Ibu Ini sebenarnya yang seru adalah prosesnya Maunya sih langsung bluk gitu ya Tapi kenyataannya itu berliku-liku Dan belum tentu selancar yang kita bayangkan Nah ini ada korelasinya nih dengan pasar intermoda kayaknya Bapak Ibu Ketika kita mencoba Begitu kita datang ke sana Nah dengan sepi apa yang terasosiasi di pikiran Bapak Ibu? Laku gak jualannya Gak jualannya Worth it gak kita ke sana gitu ya? Selalu ketika mengawali satu usaha Hal yang sama pasti kita akan dapatkan Tapi kalau kita fokus ke situ Ya tadi, balik ke yang tadi ya Kalau kita fokusnya aduh sepi Nanti gak ada jualan Ya, you will get What you think gitu ya Jadinya akan dapatnya adalah Emang sepi Gak bisa menghasilkan sesuatu yang seperti itu Nah hal ini yang sebetulnya Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha Karena sebetulnya untuk sukses itu ada dua kapabilitas yang harus kita punya Yang pertama adalah eligibility yaitu keterampilan teknis Yang kedua adalah suitability yaitu keterampilan berperilaku Ya, dan bisnis itu lagi-lagi Begitu Bicara masalah teras ya Sekali lancung keujian Seumur hidup orang gak percaya Itu hukumnya bisnis Bapak Ibu Suitability menjadi penting Bagaimana kita membangun teras itu menjadi penting Nah, ada satu proses Bapak Ibu yang Bapak Ibu udah ya dengan Pak Binyo udah pernah buat swap ya Seingat saya ya Nah, swapnya Bapak Ibu tadi perlu sekali untuk Bapak Ibu tambahkan dengan Memasukkan potensi risiko Ini harusnya risiko Potensi risiko yang ada untuk setiap strategi yang Bapak Ibu pikirkan Bapak Ibu semua pernah gak mencatatkan apa sih sebenarnya potensi risiko yang dapat ditimbulkan dari proses usaha yang Bapak Ibu bangun Dari tahapan kegiatan yang Bapak Ibu kerjakan di dalam usahanya Bapak Ibu Ada yang sudah mengkalkulasikan risiko-risiko yang dapat ditimbulkan? Oke, saya lihat Bu Tris belum menggeleng kepala Yang lain gimana? Belum Belum Bu, udah di kepala tapi belum dituangkan Oke, udah bagus Pak, ada di kepala Pak Oke ya, nah nanti kita pikirkan ya bersama bagaimana hal tersebut harus dilakukan ya Di dalam pengelolaan SDM ini Bapak Ibu Hal yang paling penting untuk dijalankan adalah Bapak Ibu menggunakan komunikasi untuk target proses kerja dengan jelas Nah, apa mental cara berpikir dari pengusaha? Kalau pengusaha berpikirnya Meng-hire orang itu adalah cost Meng-hire orang itu ada pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji orang yang di-hire tadi Itu butuh sekali Bapak Ibu membangun komunikasi dua arah Biasanya dibahaslah mengenai apa tugas masing-masing dengan jelas Ini yang tadi kita di awal saya sampaikan Jadi sebagai entrepreneur itu sebetulnya perlu sekali memiliki satu konsep Mengembangkan hard skill dan soft skill paralel Bapak Ibu Nah, semua yang barusan kita contohkan di dalam proses yang ada Mulai dari manajemen sumber daya manusia Kemudian strategi di dalam pencapaian Manajemen tadi strategi pemasarannya SDM-nya Sampai ke produksinya Itu tidak luput dari memperbaiki hard skill dan memperbaiki soft skill Bapak Ibu Sampai jumpa di video selanjutnya